selamat menikmati seperti apa penggunaan blogspot keyword spam yang akan saya share hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya mari kita berdoa baiklah langsung saja menuju ke presentasi saya ini adalah presentasi saya dan di bagian kiri bawah di bagian disini saya menunjukkan seperti apa traffic saya tampilkan juga traffic yang terjadi efek dari pekerjaan dari GS Asset Engine Ranker disini trafficnya luar biasa yang cukup besar dan disini saya memonitornya dengan menggunakan monitor dari mikrotik dan monitor dari task manager baiklah langsung saja menuju ke GS Asset Engine Ranker di GS Asset Engine Ranker khususnya untuk yang wisata happy seperti yang saya share sebelumnya itu sebelumnya hanya menggunakan web spam jadi hanya website dari happy wisata saya lakukan proses spamming nah sekarang ini saya tambahkan satu group project lagi yaitu blogspot blogspot disinilah yang akan mengoptimasi kinerja dari happy wisata jadi digunakan untuk membacklink sekali lagi seperti apa bentuk dari blogspot yang saya akan saya share hari ini yaitu blogspot merupakan blogspot keyword spam akan saya tunjukkan ini adalah blogspot keyword spam tentang wisata yang menurut saya ini luar biasa disini saya melakukan proses spamming sebanyak 7000 lebih keyword disini adalah keyword-keyword yang memang dicari yang khususnya ada hubungannya dengan wisata salah satu contoh saja tentang obyek wisata disini obyek wisata ada link dari URL redirect semuanya disini adalah link yang berasal dari URL redirect jadi ini semuanya yang saya perlihatkan disini adalah semua URL tentang semua keyword tentang wisata yang bisa saya ambil dari terserah mau diambil dari Ahrefs bisa mau dari Semras bisa apapun semua tools SEO bisa menghasilkan keyword-keyword ini inilah yang saya gunakan untuk melakukan proses optimasi ke happy wisata semuanya berlari menuju ke happy wisata larinya dengan menggunakan URL redirect jadi untuk mendapatkan semua URL-URL redirect ini saya menggunakan GSA URL redirect pro jadi nanti akan saya share juga tekniknya bagaimana cara mendapatkannya saya hanya mau menunjukkan efek dari penggunaan disini jadi salah satu yang bisa saya perlihatkan disini ini sudah saya jalankan projeknya dan akan saya tunjukkan seperti apa efek dari penggunaan blogspot spam ini akan saya tunjukkan disini kalau menuju ke URL ke adminnya admin dari blogspot disini ini sebelumnya saya melihat hari ini sudah ada 300 trafik dari sekitar jam hari ini jam saya membuat video ini jam 4 mendekati jam 4 dan saya sudah membuat ini sekitar jam 1 setelah duhur disini kisaran 300 trafik sudah masuk kalau saya refresh kira-kira berapa yang saat ini saat ini sudah masuk 564 detik ini 564 ini sangat luar biasa jadi selisihnya sebelum video ini saya buat ada sekitar 300 500 dan setelah saya sekarang ini jadi 564 ini adalah bentuk trafiknya jadi semula ada memang ada trafik kecil-kecil saja trafiknya tidak begitu banyak tiba-tiba pada hari ini pada tanggal 3 Januari terjadi trafik yang luar biasa yaitu sekitar 564 itu dengan menggunakan skrip yang ekstrim yaitu bagaimana caranya membuatkan membuat backlink yang bagus dan akan saya tunjukkan juga hasil dari ini adalah trafik yang menuju ke website saya yaitu Happy Wisata ini terjadi pergerakan pada jam 15.57 sekarang ini jam 15.57 dan terakhir jam 15.57 31 detik itu sudah ada trafik sekarang menuju ke 44 detik jadi trafik mengalir terus dengan menggunakan teknik Google Spam keyword spam yang saya share beberapa waktu lalu dan kali ini dengan menggunakan blogspot sekian pembelajaran hari ini yaitu tentang penggunaan dari blogspot keyword spam agar supaya website yang saya miliki itu mendapatkan dorongan tambahan energi tambahan yaitu dari blogspot yang saya share hari ini kalau yang terdekan-dekan ingin membelajar bagaimana cara membuat blogspot ini Insya Allah nanti pada tanggal 20-21 Januari akan saya share bagaimana cara membuat blogspot keyword spam sekaligus juga bagaimana cara belajar tentang GSA Search Engine Ranker secara basicnya demikian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat tetap sehat Wassalamualaikum Wr. Wb tetap semangat ya